Visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya silakan paslon nomor satu. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai bicara. Ada masalah tenis? Bisa dibantu, Bu Sil? Oh, sudah, sudah. Silakan. Waktunya, silakan dimulai. Waktunya akan mengikuti ketika Pak Agus bicara. Langsung saja. Kita tenang, kita tenang. Silakan dimulai, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat. Daya beli sebagian masyarakat menurun. Di samping itu, kualitas hidup masyarakat menurun akibat banjir, macet, sampah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang paling menyedihkan adalah, di sana-sini, warga Jakarta banyak yang takut dengan pemerintahnya sendiri. Visi saya lima tahun ke depan adalah, menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan itu semua, komitmen saya dan tentunya misi saya adalah untuk mengatasi semua permasalahan di Jakarta, meningkatkan pembangunan, sehingga Jakarta semakin maju ke depan. Dengan cara, pertama, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi umum. Ketiga, tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah, meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Paradigma yang akan kami lakukan adalah, Jakarta sebagai sebuah sistem ruang kehidupan yang harus mensejahterakan semua. Dan juga, pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang memberdayakan seluruh warga secara adil. Dengan paradigma tersebut, saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah wajah ibu kota menjadi semakin modern, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi dan juga selalu berjati diri berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Ya, bagi kami, membangun Jakarta itu visi terutama dan membangun manusianya. Membangun manusia dengan indikator terukur. Kita kenal di dunia dengan indeks pembangunan manusia. Supaya sejajaran dunia, misalnya 2015, Jakarta telah mencapai IPM 78,99. Artinya, kita kurang dari 1,01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah, untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin, tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin, yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas, sudah bersih, transparan, dan profesional. Dan tentu, saya juga memaklumin, selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Karena akibatnya, visi-visi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya terlalu temperamental. Tapi saya juga bersyukur, sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih, semua kelihatan. Pelayanan lebih baik, terutama misalnya saya beri contoh. Saya bersyukur punya Mas Jarod yang melihat yang apa yang telah saya kerjakan. Dan saya juga belajar terus, supaya belajar dari Mas Jarod. Nama juga Jairod Saiful Hidayat, supaya saya agak-agak mirip dengan beliau. Supaya kalau kami dilanjutkan lagi, bukan hanya visi-visi program tercapai, tapi Ahoknya sudah menjadi I-Core 7, I-7. Bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Terima kasih. Ya, waduhnya tutup. Baik, kita lanjut ke paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Kami menempatkan Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama, dan insya Allah tempat berpahala bagi semua. Jakarta, warganya berada di sini, bukan karena ingin punya KTP, bertuliskan DKI. Berbagai suku bangsa datang ke sini untuk apa? Merasakan kesejahteraan, keadilan. Kami hadir berdua untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan hadir bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Kita ingin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan anaknya ke madrasah, dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, penuh cinta kasih. Lalu kita didi anak-anak itu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, anak berkarakter, kompeten, dan kelak mereka menjemput anak-anaknya. Dengan rasa bangga dan bersyukur bahwa Pemda Jakarta menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan tuntas untuk mereka. Yang tidak kalah penting dari itu, sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas di kota ini. Tidak sedikitpun ada toleransi. Karena seluruh ikhtiar kita menjadi tak bermakna begitu hadir narkoba. Orang tua sedih, rakyat sedih karena ancaman narkoba. Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Pendukung nomor tiga. Dalam waktu satu setengah menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi-misi yang telah dipaparkan tadi. Sebentar, Pak Agus. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan. Saya akan mulai dari pasuan kedua, Pak Agus. Jadi, ini ambil giliran. Demi keadilan ini. Sebentar, saya bacakan lagi. Jelaskan program kerja unggulan terkait visi-misi yang telah dipaparkan tadi. Dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kita mulai dengan pasuan kedua. Waktunya ada satu setengah menit. Terima kasih. Prioritas kami adalah reformasi birokrasi. Birokrasi adalah motor pembangunan. Birokrasi itu harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan cara seperti itu, kita akan mampu mencapai sasaran kita untuk membangun manusia Jakarta. Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh. Perutnya juga penuh. Dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta, kalau otaknya penuh, berarti dia cerdas, dia berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih dan melayani serta profesional. Sekarang sudah tidak ada lagi misalnya untuk biaya pendidikan. Tidak pernah terdengar ketika tahun ajaran baru, ibu-ibu datang ke pegadean untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang sudah juga tidak ada keluhan ketika mereka tidak mampu itu masuk rumah sakit dengan biaya. Karena seluruh biaya rumah sakit, kalau kelas 3, akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Demikian juga, mereka-mereka yang kebetulan dia sakit di rumah dan butuh pertolongan, butuh bantuan, pemerintah akan hadir untuk membantu mereka. Inilah kegunaannya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Paslon 3 pertanyaan yang sama satu setengah menit. Jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi-misi yang telah dipaparkan dan diyakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan 267 kelurahan di wilayah Jakarta. Saya melihat ada tiga tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka. Pertama-tama lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Sekarang mencari kerja sangat susah. Kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita diharapkan lebih tuntas, berkualitas, dan terjangkau biayanya. Yang ketiga adalah bidang yang berkaitan dengan biaya hidup. Kami mempunyai program OKOC. One kecamatan, one center for entrepreneurship. Dimana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah. Dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Di bidang pendidikan, kami juga akan menghadirkan KJP Plus. Dimana ini adalah jawaban ditunggu oleh para keluarga yang kurang mampu. Terakhir untuk biaya hidup, program kami adalah harga OK. Harga OK ini akan memastikan bahwa biaya hidup terjangkau bagi khususnya warga menengah ke bawah. Untuk maju kotanya dan bahagia warganya. Baik. Selanjutnya adalah masuk kepada pertanyaan ketiga. Baik, saya ulangi. Paslon 1 belum mendapat guliran. Dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW. 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha. 50 juta rupiah per satu unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan sejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur. Meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city. Pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin meningkatkan rasa aman kerukunan antar warga di Jakarta. Yang kesembilan, menegakkan hukum dan keadilan bagi semua. Justice for all. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang kesepuluh atau yang terakhir, meningkatkan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Semoga ini semua semakin mensejahterakan rakyat Jakarta dan kita semua hidup lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Saya akan mulai dengan paslon ketiga. Tetapi sebelum maju, tolong semua paslon didengarkan dulu apa pertanyaannya. Karena akan ada pengantar. Setelah mendengar visi, misi, serta program unggulan Anda, pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana program tidak dibekali dengan integritas, kejujuran, serta kemampuan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya dimulai dengan paslon tiga. Dan waktu satu menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah tersebut. Khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi Anda, kepentingan partai, dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih. Integritas bukan segedar soal jujur. Fir'aun pencuri pun bisa dengan jujur menceritakan apa yang dikerjakannya. Integritas adalah jujur secara pribadi, berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-nilai dengan benar, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengikuti tata kelola yang baik. Integritas adalah soal keberpihakan pada nilai. Karena itu, mengambil contoh, ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi, karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Yang tidak kalah penting, saya katakan tadi soal narkoba. Sikap kita tegas, meskipun ada begitu banyak kekuatan, kita akan hadapi transparansi, dukungan rakyat, dan pegangan pada nilai-nilai agama, adat akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi seluruh tantangan integritas. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada paslo nomor satu, dan waktu satu menit jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silahkan. Satu salam. Tentunya kami ingin sekali mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Itu semua dibangun melalui sistem. Tetapi yang paling penting adalah goodwill. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu menjadi sangat penting. Barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, bisa mengajak masyarakat kita, dan semua stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat, dan semuanya kembali untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon kedua yang sama dalam waktu satu menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ya, ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji kalau Anda telah diberikan kekuasaan. Kami bersyukur berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa jadi bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, saya wagup, gubernur. Sehingga karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Nah tentu kami juga mengerti manusia yang baik itu adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Misalnya kalau ada tim sukses saya mengatakan, gak apa-apa, gak santun, yang penting jujur, salah saya bilang. Atau ya buat apa, jujur, kelihatan santun, tapi gak jujur, salah. Yang paling ideal, ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik, dan kita juga santun sebagai pejabat publik. Makanya saya beruntung ada Mas Saifur Jairud Hidayat ini, supaya saya terus belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang baik, sesuai dengan harapan masyarakat DKI. Terima kasih. Silahkan kalau mau Anda bertepuk tangan, karena ini adalah penutupan seluruh segmen satu kita. Silahkan. Bapak dan Ibu sekalian, tenang, Bapak dan Ibu sekalian, penonton dimanapun Anda berada, netizen lagi-lagi saya sapa, jawaban tadi menutup segmen kita, segmen satu hari ini. Ini, kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya, belum ada crossfire, kita tunggu pada segmen-segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kita masuk ke sesi kedua, di bagian ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Perbedaannya adalah, kemudian jawaban-jawaban tersebut akan harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya, yang pada intinya boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program yang dimiliki lebih unggul dibanding yang lainnya. Sudah jelas? Para paslon? Baik. Hadirin, inilah sesi kedua. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Rasio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan sendiri juga relatif masih belum bergerak turun. Pertanyaannya, kepada paslon nomor satu. Dalam waktu dua menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah tersebut, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset, agar ketimpangan dan kemiskinan bisa secara konkret dikurangi. Silahkan. Benar, bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar. Ada 360 ribu atau 128 ribu keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu. Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara. Ingat, sementara. Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan. Kami berkeliling, bergerilia ke lapangan, menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit. Yang kedua, kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro, kita ingin meningkatkan pertumbuhan. Economic growth with equity. Berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik, maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Disitulah kita bisa menyerap angka pengangguran terbuka saat ini dan mengurangi pengangguran. Disamping itu juga, kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir. Model usaha tanpa bunga yang tepat sasaran dengan pendampingan dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM sekaligus mengurangi pengangguran juga. Ini kita harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kita juga ingin dengan program-program infrastruktur yang kita angkat, yaitu program rumah rakyat, untuk mengatasi backlog perumahan 300 ribu unit di Jakarta. Ini harapannya juga semakin menyerap tenaga kerja. Dari program yang kami tawarkan tersebut, paling tidak ada 114 item unit usaha yang bergulir. Ini adalah sebagai ripple effects dari program-program tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka, masyarakatnya semakin baik, memiliki daya beli yang baik pula, dengan sendirinya ketimpangan akan menurun. Kita tahu bahwa masalah ketimpangan, gini rasio, masih cukup tinggi. Dan ini harus kita selesaikan, dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Terima kasih. Ya, memang kita akui, ini rasio di DKI lebih tinggi daripada nasional. Tapi kita jangan lupa, tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan kini rasio di DKI dengan nasional itu jauh sekali. 0,43 dan 0,41. Nah sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4. Lalu kita juga mengatakan pengangguran juga sama. Ketika kami masuk 2013, pengangguran itu 8,3 persen. Sekarang jadi 6 persen. Nah nasional itu hanya turun dari 5 ke 5 saja. Jadi itu yang kita harus melihat, gap yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa. Orang bertanya, kok bisa? Bisa diturunkan, padahal Jakarta orang miskin selalu ada sama kita. Orang dari luar kota akan tetap datang, tetap terhitung miskin. Karena kami melaksanakan 6 program. Jaminan kesehatan, ini adalah tanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3, kami tanggung. Jaminan sekolah sampai kuliah, tahun lalu kita sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Lalu jaminan perumahan, hanya 5 ribu sampai 15 ribu per hari. Lalu kami jaminan transportasi. Orang dengan gaji UMP yang tinggal di rumah susun tidak bayar transport. Kami telah menambah 2 kali lipat, 55 trayek baru supaya ini murah. Lalu apa yang kelima, sembako. Harga beras menurut laporan Bank Indonesia paling stabil. 5 tahun terakhir. Karena kami memanfaatkan BUMD bekerja dengan baik. Memang cabai masih belum. Yang keenam, kami menawarkan modal usaha dengan pola bagi hasil. Kami modalin semua. Nanti begitu dapat hasil, kurangin biaya. Yang kerja dapat 80%. 20% untuk kami. Yang setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di kooperasi. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai. Karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua. Yang mendidik, anak yang rajin harus kerja. Yang tidak rajin tidak boleh dapat. Demikian program yang mata siswa itu semua. Saya langsung pertanyaan yang sama kepada Paslon ketiga. Dan waktu 2 menit jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan. Terutama dan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset. Agar hal tersebut bisa secara konkret berkurang. Bila tadi kita dengar, pasangan calon pertama memberikan ikannya. Pasangan calon kedua memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan. Tapi jika kolamnya masih ada, bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting. Apalah artinya ikan dan kail bila kolamnya habis. Karena itu justru yang menjadi penting bagian kita adalah kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial. Tapi masalah peningkatan kesejahteraan. Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri Republik ini tak pernah mengatakan memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. Mereka mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan memerangi kebodohan. Optimisme pesan positif. Dan di sini yang kami hadirkan, 44 pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Yang akan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Karena itu program, oke Oce yang tadi disampaikan. Oleh Bang Sandi, lebih dari sekedar menumbuhkan wira usaha. Ini adalah program untuk pertumbuhan ekonomi yang nanti akan menyiapkan lapangan pekerjaan. Yang kemudian tidak kalah penting. Tidak bergantung semata-mata dari pemerintah. Jakarta adalah kota di mana perekonomian Indonesia berpusat. Kita gerakkan sektor swasta. Bekerja bukan yang besar-besar saja. Sebagai contoh, Anda penjahit di kampung. Maka umumnya melayani warga tetangganya. Kami siapkan programnya agar Anda menjahit di kampung. Tetapi order yang Anda terima tersambung dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu ada sambungan antara home industry dengan large scale industry. Lakukan itu di seluruh Jakarta. Maka yang terjadi bukan sekedar pengentasan kemiskinan. Bukan sekedar mengentaskan ketimpangan. Yang terjadi adalah maju bersama. Kesejahteraan bergerak. Dan insya Allah maju kotanya. Bahagia warganya. Pasangan pendukung-pendukung para paslon nomor tiga ditahan dulu. Kini terbuka ruang untuk para kandidat saling menanggapi. Akan dimulai dari paslon kedua. Silakan paslon kedua menanggapi pernyataan dari paslon ke-1 dan ke-3. Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Waktunya adalah satu setengah menit. Untuk paslon nomor satu pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola dana Rp10 miliar oleh RT dan RW supaya... Satu miliar untuk RT dan RW supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dan tidak masuk penjara. Untuk paslon nomor tiga, kami memberdayakan warga masyarakat yang sekarang sudah eksis ada 132 UMKM di Minang. Kita menyediakan dana Rp1 triliun. Sekarang bagaimana caranya menciptakan Rp200.000 pengusaha-pengusaha baru dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena berdasarkan studi mengatakan bahwa binaan itu hanya 10% yang berhasil. Berarti kita membutuhkan sekitar Rp2 juta. Nah, uji coba supaya 20%-nya bisa tercapai. Membutuhkan dana yang besar. Dananya diambil dari mana dan pos apa yang akan dikurangi. Terima kasih. Baik. Pertanyaan untuk selanjutnya adalah tanggapan maksud saya kepada paslon ketiga. Boleh memberikan tanggapan dalam bentuk kritik atau argumen ataupun menunjukkan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Silahkan tanggapan kepada paslon 2 dan paslon 1. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Jarod. Angka 10% itu dari mana? Saya ini membina UMKM sudah 15 tahun lebih. Angkanya kalau kita banding terbalik, kalau ada pendampingan, kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan. Kuncinya adalah mentoring. Kuncinya itu ada di one kecamatan, one center for entrepreneurship. Saya melihat ada ketidakberpihakan pada sistem sekarang. Di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kesil. Yang usaha besar makin besar. Yang usaha kecil makin terpuruk. Nah di sini saya melihat Ibu Nur Hayati di Bukit Duri. Dia tadinya berjualan nasi uduk. 12 liter sehari. Tapi karena kebijakan daripada Pemprov sekarang yang tidak memastikan lahan usaha, tidak memberikan permodalan, tidak memberikan pendampingan, akhirnya dia harus terus menerus tergerus usahanya. Ini yang membuat saya ternyuh dan menurut saya program kami OKOC bisa menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan baru. Saya punya pengalaman. Saya pernah membina beberapa komunitas dalam terakhir kali, dua minggu terakhir, sudah 1.500 pengusaha yang lahir melalui program OKOC. Terima kasih. Maju kotanya, bahagia warganya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Paslon 1 untuk menanggapi, boleh melakukan kritik sekali lagi ataupun argumen atau menjelaskan mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan Paslon yang lain, Paslon 2 dan 3 dalam hal ini. Terima kasih Mbak Ira. Setahu saya sesi ini belum bertanya tetapi menanggapi apa yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Paslon 2 dan 3. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi, saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka ingat, sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400 ribu sebulan, 5 juta setahun, dikali 128 ribu, 650 miliar. Tidak ada apa-apa dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya. Yang kedua, program semacam ini tidak unik di Indonesia. Negara-negara G20, baca Brazil, baca India, baca Amerika Serikat memiliki skema seperti ini juga. Namanya bisa direct cash transfer atau food subsidy. Apapun namanya tetapi ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka yang hidupnya sangat sulit, yang untuk makan sehari-hari pun tidak menentu. Inilah keterpanggilan kita semua ketika bergirai ke lapangan, ke daerah-daerah yang sangat sulit hidupnya. Maka kami benar-benar ingin menghadirkan jawaban untuk mereka semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, jawaban dari paslon satu tadi mengakhiri segmen kedua kita. Kita masih punya empat segmen. Tetaplah bersama kami di debat Perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Para kandidat dan penonton serta hadirin, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Para paslon, peraturan sesi ketiga sama dengan sesi kedua sebelumnya, yaitu akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya. Jadi peraturannya sama. Dan hadirin inilah sesi ketiga. Akan dimulai dari paslon ketiga. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Program penertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, pembangunan waduk dan penanggulangan banjir di Jakarta menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun. Saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis. Pertanyaan harus dijawab dalam waktu dua menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh setah banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan paslon penting dalam hal ini. Karena dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan akan dibangun 50 ribu unit rumah susun di Jakarta. Waktu diberikan kepada paslon ketiga. Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri. Ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat, yang miskin, lemah, tajam. Prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal. Peremajaan kota. Penataan ulang. Bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur rasa keadilan dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang. Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini. Di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta. Orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi, kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Ketika warga, ini bukan tempat pertama Jakarta. Berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama. Di tempat lain, urban renewal bisa dilaksanakan. Maka di Jakarta pun, urban renewal akan bisa kita laksanakan. Satu lagi yang tidak kalah penting. Di dalam mengelola ini, kita harus memperhatikan nasib. Bukan saja mereka yang dipindah, tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan setelah kesehatan untuk semuanya. Ya, waktu habis. Berikutnya adalah paslon pertama. Paslon pertama, harap dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumus serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan diharapkan dari para paslon. Dengan tegas, saya mengatakan, kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan? Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya. They lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya. Kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya dia bekerja, mencari nafkah di sebuah habitat, berinteraksi dengan tetangga, dengan warga. Tiba-tiba tercabut puluhan kilometer. Tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya. Anak-anak mereka bagaimana. Saya bertemu langsung. Mereka sampai dengan hari ini masih menangis. Masih sedih hatinya. Ketika digusur begitu saja. Tanpa ada kompensasi. Tanpa ganti rugi. Dan tidak diperhatikan sama sekali. Untuk itu, kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma, terutama lansia, ibu-ibu, dan anak-anak mereka. Mereka stres semuanya. Itulah perlu kita perhatikan pertama-tama. Kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Ini penting. Ini komitmen. Dan ini adalah paradigma yang akan kami bangun dalam membangun Jakarta ke depan. Dengan demikian, kita berharap bahwa Jakarta benar-benar tumbuh sebagai kota yang manusiawi. Ingat, gedung-gedung beton-beton ini hanyalah benda mati. Jakarta rohnya adalah manusia dan warganya. Sistem ruang kehidupan merupakan tempat interaksi antara manusia, lingkungan, dan semua sarana-perasarana yang tersedia di dalamnya. Dengan demikian, jangan hanya kita membangun badannya, tetapi bangunlah jiwa kota ini, Jakarta. Untuk Indonesia, kita bisa kalau kita bersatu, kreatif, dan juga dengan akal nurani dan hati nurani yang baik. Insya Allah. Saya langsung melanjutkan kepada paslon kedua. Saya lanjutkan kepada paslon kedua untuk dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan dalam hal ini penting untuk ditunjukkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kami tunggu. Supaya ada penjelasan secara lengkap tentang kebijakan ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai. Tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi. Sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu. Kolong-kolong jembatan. Maka, kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi. Ada dua kamar. Ada pipa gas. Bukan hanya itu saja. Kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung. Kesehatannya kita tanggung. Transportasi kita tanggung. Biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok. Dengan cara seperti itulah masyarakat Jakarta manusiawi. Kita tidak heran kalau indeks pembangunan manusia di Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Kita juga tidak heran kalau kemiskinan di Jakarta adalah 3,75 terendah se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini harus kita ambil. Di samping kita akan menormalisasi sungai dan banjir sudah berkurang. Di samping itu kita memberikan aspek lehal pada mereka-mereka yang tidak lehal menepati di pantaran sungai untuk pindah di rusun. Kehidupannya kami jamin. Kehidupan ekonomi yang kita jamin dan kehidupan generasi menerusnya kita akan jamin. Oleh karena itu di rusun-rusun kita ada masjid di sana. Ada tempat bermain supaya mereka tumbuh dengan baik. Terima kasih. Kini saya buka ruang Dari pendukung Paslon 2 Kini saya buka ruang untuk para kandidat menanggapi jawaban dari kandidat lain atas pertanyaan di sesi ini. Sekali lagi saya garis bawahi Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen Atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding Paslon lainnya. Waktunya adalah 1,5 menit. Kita mulai dari Paslon pertama menanggapi Paslon 2 dan 3. Kita mulai dari Paslon pertama. Silahkan. Terima kasih. 300 ribu rumah dibutuhkan di Jakarta. 1.000 hektar itulah wilayah kumuh. Kami bergerilya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Ketika kami juga ke rumah susun, mereka mengatakan, Kenapa kami yang sudah begitu lama, tapi kenapa kami harus menyewa, menyewa, dan menyewa. Kemudian ketika mereka tidak bisa bayar, mereka diusir, sudah pindah dari rumah dan akar budayanya. Dia juga harus terusir dari rusunawanya. On-site upgrading adalah menata kota Jakarta. Tidak harus mengusur. Komitmen keberhendahan pemerintah di KIS Jakarta. Ini yang harus kita benar. Ini semuanya dalam arti kita bekerja dengan hati. Bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi mereka? 30 tahun berada di lahan itu. Kenapa kita tidak berkomitmen? Kenapa pula kita harus terus-menerus? Membuat mereka menjadi luka hatinya. Membangun Jakarta tidak harus menyakiti hati masyarakat. Dan kita punya hati untuk menyerahkan mereka. Waktunya habis, Bu Silvi. Waktunya habis. Saya lanjut. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan tanggapan paslon 2. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan paslon 3 tadi. Saya harus jelaskan. Kadang-kadang kami ini memang suka ketawa juga. Seolah-olah kami ini tidak suka orang miskin, benci orang miskin. Tadi pasangan nomor 1 mengatakan mau kasih 400 ribu per bulan. Itu terlalu kecil, Bapak. Karena kami berikan SMA saja 600 ribu. Jadi kalau orang yang miskin punya 3 anak yang SMA, 1,8 juta tiap bulan dia dapat. Kalau anaknya bisa masuk perukuran tinggi negeri, dapat 18 juta setahun. Hanya tidak uang kontan. Dia harus pakai kartu gesek. Untuk apa? Supaya kami monitor pakai uangnya hanya khusus untuk mereka. Lalu mereka juga berhak beli daging sapi hanya 35 ribu per kilo. Per bulan. Ayam hanya 10 ribu. Supaya gizinya baik. Ngaik bus tidak bayar. Kesehatan tidak bayar. Itu yang kami namakan mendidik. Saya juga bingung. Kiri kanan saya itu bilang, orang tinggal di dalam sungai kok. Daerah-daerah di sungai kok. Walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua, ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi? Kalau tidak pindahkan rumah kumu. Saya kira jauh lebih tidak manusiawi. Mengajari rakyat yang sudah salah. Untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pirkada. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Makanya saya harap, kita harus betul-betul mendidik dalam membantu. Itulah yang kami akan lakukan. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu untuk paslon ketiga. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon satu dan dua. Waktunya adalah satu setengah menit. Silahkan. Ijinkan saya mengingatkan bahwa lima tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Dimana janji itu? Dimana kontrak politik itu? Kontrak politik itu di tanda tangan nih. Saya datang ke tempat yang sama. Mereka sodorkan. Pak, ini kontrak politik yang di tanda tangan lima tahun yang lalu. Saya katakan, kami akan laksanakan janji yang tidak ditunaikan di periode ini. Tegas kami akan laksanakan. Yang kedua. Ketika kita berbicara tentang mengelola warga di tepi sungai misalnya. Jakarta bukan kota pertama. Kali Code di Jogja ada contohnya. Di Malang ada contohnya. Dimana warga diajak berdialog. Warga diajak berdiskusi. Dilakukan peremajaan secara bertahap. Saya punya banyak teman yang tinggal di tepi Kali Code ketika saya sekolah dulu. Saya datang lagi ke sana beberapa waktu yang lalu. Mereka semua sudah tumbuh tinggal tempat jauh dari pinggir sungai. Mengapa? Karena diberi kesempatan akses pendidikan berkualitas. Dikasih kesempatan lapangan pekerjaan. Karena itu saya katakan. Mengomong-komentar yang disampaikan oleh pasla nomor satu. Memberi sesuatu itu baik. Itu baik. Tapi yang tidak kalah penting. Memberikan harga diri. Percaya diri. Bahwa mereka sejahtera. Bukan karena cash transfer. Tapi karena mereka bisa berusaha mandiri. Lewat lapangan pekerjaan. Itu jawaban kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sebenarnya. Tetapi sudah selesai jawaban yang diberikan oleh paslon ketiga. Jawaban dari Panis tadi menutup sesi kita. Sesi berikutnya akan lebih menarik. Karena jawaban pertanyaan dan jawaban itu masing-masing akan diajukan oleh pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat Perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Para pasangan calon dan penonton hadirin. Kini kita masuk ke sesi keempat. Dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik. Karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis. Tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik. Yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini. Yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya. Transportasi, lingkungan hidup, keamanan serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama satu menit. Kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama satu setengah menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama satu menit. Dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama satu menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon satu untuk bertanya kepada paslon dua. Waktu Anda satu menit. Silahkan. Silahkan Bu Silvi, paslon satu bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarot. Bapak sudah nonton film Jakarta Anfer mungkin ya. Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumentari yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut, melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu. Semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah, Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarot. Baik, ditahan dulu. Paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Ini memang satu mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim lanina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam. Karena lanina. Tapi coba lihat Jakarta. Kami mengurangi 2 per 3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang, itu 3 minggu tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja. Karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk nyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur. Bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya, Wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal? Jatuh ke sungai atau ketabrak? Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik, toh ongkos juga tidak bayar. Jadi sekali lagi, seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun, itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berkat TPDKI, pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana. Kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih kalau hujan masih terkenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang kami katakan manusiawi kami. Terima kasih. Baik, ini saya berikan kembali kepada Paslon 1, Pak Agus dan Ibu Silvi, giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit. Apa yang sudah disampaikan Paslon 2? Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semu? Atau artinya enggak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin, saya kira mesti mengevaluasi bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak. Dan ingat, Pasal 34, Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu, menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah dibutuhkan komitmen seorang pemimpin, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, mesti sejahtera. Waktunya masih tersisa. Baik, saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarot, silahkan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama satu menit. Karena tadi udah dari saya, saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Sirvi saya juga bingung, waktu datang ke Kurukut Januari dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak menggusur, kami tidak mau pindahkan, kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan kita juga maklum, kami petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap, siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu di edukasilah. Jangan dibodohi, kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik. Para paslon dan juga penonton hadirin sekalian, kita tenang dulu, kita tenang dulu. Kita masuk kepada putaran kedua di segmen ini. Kali ini saya berikan kesempatan kepada paslon 2, bertanya kepada paslon 3. Silahkan pertanyaan disampaikan, waktu anda adalah 1 menit. Paslon 2, Pak Bazuki dan Pak Jarot, silahkan bertanya kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3. Kita lagi fokus membangun masalah infrastruktur transportasi. Karena kita yakin transportasi di Jakarta itu hanya bisa, salah satu yang paling utama adalah membangun transportasi berbasis rel, transportasi masal. Serta membatasi mobil-mobil masuk ke Jakarta. Supaya mereka menggunakan transportasi masal. Sekarang bagaimana logikanya? Kalau sampai muratorium mobil mewah tidak boleh masuk. Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan yang tak masuk dan Jakarta akan pacet. Apakah solusi seperti ini memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Baik, sebentar Pak Sandiaga. Paslon 3 Anda memiliki waktu 1,5 menit. Kita tunggu dulu waktunya. Ya, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Terima kasih Pak Jarod. Jadi yang kami kejar adalah bagaimana ada efek kejut di mana gerakan-gerakan yang seperti Mas Anies bangun, gerakan Indonesia mengajar bisa juga mulai dilakukan oleh orang-orang yang punya banyak banget duit. Kita melihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya, tapi dari segi jumlah penumpang masih naiknya hanya 6 persen. Di sini butuhnya edukasi. Dan edukasi itu perlu daya picu, daya kejut. Kalau saya mengirim pesan bahwa orang yang bisa bayar mobil 3 miliar juga naik kendaraan umum, itu efeknya luar biasa. Saya melihat bagaimana kalau seleb-seleb, selebriti-selebriti, bagaimana kalau pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana juga kalau pejabat-pejabat seperti Pak Basuki dan Pak Jarod juga naik kendaraan umum, ini akan membuat sebuah percepatan dalam membangun transportasi kita yang lebih baik. Yang kami kejar adalah bagaimana mengubah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita dari selama ini kelas menengah yang hanya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Jargon-jargon itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita mendepankan to lead by example. Leading adalah memberikan contoh. Memimpin dengan memberikan contoh. Insya Allah kita akan ubah cara pola pikir anak muda yang ke depan kelas menengah menggunakan kendaraan umum. Terima kasih. Pasron 2, kini giliran Anda kembali untuk menanggapi dan waktu 1 menit. Silahkan Pak Basuki dan Pak Jarod. Apa yang disampaikan Pasron 3? Pak Sandi, terima kasih. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Mereka-mereka yang mau naik kendaraan umum, kendaraan masal dengan harga yang murah. 3.500 dan bahkan mereka itu dikasih beberapa bebas gratis. Pemegang KJP gratis, buruh dengan UMP gratis, lansia gratis. Jadi ini adalah hasil dari apa yang kita kumpulkan dari pajak. Pajak yang didapat dari mobil-mobil mewah tadi. Kalau orang kaya masuk, lebih baik kita terapkan jalan berbayar. Dengan cara seperti itu, maka pertumbuhan motor di Jakarta akan bisa kita tekan. Sekarang 4.500 motor tiap hari. 1.600 mobil tiap hari. Setahun jutaan. Ini menambah kemacetan. Begitu, Mas Jami. Terima kasih. Kita tunggu dulu waktunya habis. Baiklah. Paslon 3 kembali. Tanggapan Anda 1 menit. Mari coba kita ingat. Kapan kali terakhir rute di Jakarta distrukturkan? Masyarakat Jakarta sudah tumbuh berkembang. Rute transportasi kita sudah beberapa dekade ini tak mengalami perubahan. Karena itu salah satu yang justru akan ditonjolkan adalah angkutan masal yang nyaman. 5.000 rupiah dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah. Bayangkan seperti pembuluh darah di badan kita. Di mana angkutan masal menjangkau ke semua titik. Dari mulai Transjakarta, MRT, muncul yang lebih kecil. Bas, minibus, sampai mikrolet, sampai angkot. Tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi. Lalu yang tidak kalah penting. Ongkos salah satu yang besar untuk pendidikan adalah transport. Siswa di Jakarta 0 rupiah untuk transportasi berangkat dan pulang sekolah. Waktunya habis. Baiklah sekarang hadirin penonton Paslon. Kita masuk ke putaran terakhir di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon satu. Waktu Anda adalah satu menit. Pak Anies, Pak Sandi, silakan bertanya kepada pasangan nomor urut satu. Waktunya adalah satu menit. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Kesempatan yang ada di Jakarta bukan justru dinikmati oleh orang lain. Lapangan pekerjaan kita siapkan dan kita pastikan bahwa setiap lapangan pekerjaan yang tumbuh dia memprioritaskan warga Jakarta. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor satu, bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan timpora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dibandingkan mereka yang datang dari luar Jakarta. Baik, kita tunggu dulu waktunya, perhitungan waktunya. Ya, kelihatannya sudah bisa dimulai. Pasangan calon pertama Pak Agus, Bu Silvi, silakan punya waktu satu setengah menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pasangan calon ketiga. Itu sebabnya kenapa kami ingin mengadakan empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat. Kita lihat sekarang, kalau saya pernah ke Muara Kamal, mereka sangat bingung pekerjaan mereka tidak ada dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini. Terus kemudian saya melihat ada setumpuk rang hijau yang diolah. Saya bertanya, saya mengatakan begini, insya Allah apabila amanah itu sampai kepada kami. Kami akan menyiapkan yang namanya bantuan modal bergulir. 50 juta per unit usaha dan 0% untuk bunganya. Ini bukan hanya untuk tidak diolah, tapi bergulir. Dan kemudian hasilnya ini akan terlihat siapa yang akan kontrol masyarakat itu sendiri. Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini, ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian, maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan. Termasuk dana yang 1M untuk RW. Bisa dibayangkan kalau ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, maka saya hampir yakin bahwa masyarakat Jakarta makin terbuka luas pekerjaannya dan makin inovatif. Apalagi kalau yang namanya pedagang kaki lima, kita manfaatkan, ada pasar sabtu minggu, maka mereka akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih. Baik. Paslon 3, kini giliran Anda untuk menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang telah disampaikan tadi. Jawaban Ibu Silvi menarik, tapi nggak nyambung, Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan tim PORA, pengawasan orang asing. Jakarta begitu banyak orang yang datang, saya katakan tadi begitu banyak. Jakarta sering datang bukan hanya di luar kota Jakarta, tapi tim orang asing. Ibu Silvi berada di birokrasi, Ibu Silvi seharusnya mengetahui ini semua. Ibu Silvi bagian dari pemerintahan. Karena itu, saya ingin garis bawah, kalau kita malah justru akan memperhatikan, satu, RTRW akan kita kembalikan perannya. RTRW yang dipangkas sekarang untuk pengurusan KTP kita pastikan. Yang kedua, pengawasan melekat di setiap wilayah, sehingga memastikan mereka yang berkarya di Jakarta adalah mereka yang memberi dokumen-dokumen lengkap. Karena sekarang berdatangan mereka dari luar, mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. timpora akan kita optimalkan peperanian. Pak Anies, berikutnya paslon satu silahkan menanggapi kembali selama satu menit. Silahkan. Terima kasih Pak Anies. Pertama, tentu saya kan punya dua segmen. Yang pertama adalah bagaimana menjawab tentang kesempatan kerja. Karena itulah saya betul-betul berpikir bahwa masyarakat Jakarta butuh lapangan pekerjaan. Pengawasan orang asing, saya mantan kepala dinas kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi. Ketika orang asing datang, mulai dari mereka masuk, terus kita lihat lagi bagaimana dokumen-dokumen kependudukan itu, apakah sudah memiliki persyaratan, dan yang paling penting lagi, ini yang sering kali terjadi, kita sekarang sudah punya elektronik KTP atau EKTP. Sekarang kami juga punya, kami ingin melakukan hal yang sama, yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi. Satu Jakarta, ini kartu kita, yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini. Dan nanti kita akan lihat, apakah orang asing itu tempat. Tentunya habis, Bu Silvi. Para paslon, penonton. Hadirin jawaban tadi dari paslon pertama mengakhiri sesi keempat, dan kami akan segera kembali dengan sesi berikutnya. Masih dengan pola yang sama. Ditahan. Masih dengan pola yang sama, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kandidat yang paling tepat untuk memimpin DKI Jakarta. Kami segera kembali. Para pasangan calon dan penonton juga netizen, inilah sesi kelima. Paslon, polanya masih sama dengan sesi sebelumnya, di mana pertanyaan muncul dari para pasangan calon, untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing-masing kandidat, guna mempertahankan gagasannya. Saya ingatkan kembali bahwa tema pertanyaan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta, yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Baiklah, langsung saja pada sesi kelima putaran pertama, pertanyaan dari paslon kedua kepada paslon pertama. Untuk itu, saya berikan waktu kepada paslon kedua selama satu menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu. Silakan. Ya, saya mau tanya. Saya juga heran, hasil audit terakhir, namanya dana bergulir itu sudah di-stop. Karena di zaman buk sirvi masih jadi wali kota, Pak Voke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya setelah dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan salon satu katakan meluncurkan kartu satu Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan bank Indonesia, Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non-tunai, kartu non-tunai, terintegrasi, itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor satu mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih baik mengkopi kami bolak-balik nama. Tidak bisa. Mari saya mau tanyakan solusi seperti apa. Terima kasih. Baik. Langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon satu Anda memiliki waktu satu setengah menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Itu sebabnya saya mengeluarkan satu Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Saya tahu betul di dalam, belum jalan. Karena itulah saya mengatakan. Saya sudah siapkan aplikasi ini. Dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini, kartu Jakarta pintar. Di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi. Bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM. Dan yang paling penting lagi, kita tidak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki satu Jakarta ini, sekali lagi, sekali lagi, bukan hanya melouncing, tetapi realisasinya. terbukti, KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Di sinilah yang saya ingin. Kenapa kita sepakat? Mas Agus dengan saya, Mpok Silvi, ingin meluarkan satu Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata. Bukan sekedar melouncing saja dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial, tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah, kami amanah. Kita tahan dari pendukung Paslon 1. Pendukung Paslon 1. Saya berikan kesempatan kepada Paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan. Saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak mengerti peraturan keuangan. Kita yang kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu tabunganku. Setor 20 ribu di bank besar, boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakartawan itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692 ribu pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik besteran Jakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakartawan dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami. Baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Basebotnya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1, langsung saja. Paslon 1 Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu atasnya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RTRW 1 miliar, Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan, bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir? Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar. Membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilia selama 3 bulan. Semua mengatakan kami sulit modalnya, Pak. Kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga. Semua komunitas RTRW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif. Kami tahu rangkungan kami. Kami puluhan tahun dihinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RTRW. Karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan. Kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari Paslon 1 mengakhiri putaran pertama. Kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon. Baik. Saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua waktu Anda 1 menit. Silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia. Dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi. Kami mengatakan berkali-kali. Sejak dulu konsentrasi pada manusia. Pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya baik. Silakan paslon dua dan memikir waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi-misi program kami yang dimaksud dari pasangan calon tiga itu bukan strategi. Kalau strategi kami itu adalah transparansi, non-tunai tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah disinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik jembatan segala macam. Bukan. Karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, bagaimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai tiga minggu. Karena itulah kami membangun fisik. Seed pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka rama hijau. Ini benda mati, iya. Tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial, supaya orang dari Janin sampai Lansia betal di sana. Nah makanya, kalau kita hanya mengatakan membangun-membangun manusia, membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa, tau gak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen, di kampus, itu ya teori. Cuma ngomong, saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tapi gak ada actionnya. Kalau kami, kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun. Harus ada fisik, supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah saya kira pasang nomor tiga, memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis Pak Basuki. Baik, ini paslon tiga, giliran Anda menanggapi, pendukung paslon dua, paslon tiga, giliran Anda menanggapi dan waktu satu menit, silahkan. Saya rasa sederhana, pertanyaannya, bagaimana membangun manusia? Jawabannya gak nyambung sama sekali. Karena itu, karena itu, Pak Basuki nyamanya, karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja, 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 harus punya gagasan, harus punya kata-kata, karena dua itu, memberikan narasi. Dan Bung Karno, Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya, banyak bekerja, tanpa bicara. Tugas pemimpin, mengirimkan pesan, dan itu menggunakan, kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Nah saya sekaligus Pak Basuki, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami mendilai pendidikan, lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah, karena para pengemudi, tak pernah mengalami proses pendidikan, peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan, lebih luas dari soal sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja, ditahan pendukung Paslon 3. Oke. Para pendukung, kita tenang untuk kita bisa melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Langsung Paslon 2, Anda dapat menanggapi kembali selama satu menit. Ya itu yang saya sampaikan, bahwa tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan, tidak membangun infrastrukturnya. Misalnya kita bicara soal sopir bus. Nah kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua. Tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta, walaupun tetap milik swasta, kami bayar rupiah per kilometer, dapat dua kali UMP. Karena kami sadar, perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji dua kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itu indeks pembangunan manusia. Makanya jangan heran Jakarta nomor satu. Malah kita terima empat piagam dari Bapak Penas. Belum pernah di Rebupik ini, sebuah provinsi, mendapatkan empat piagam sekaligus, dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik, waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua. Hadirin, hadirin yang ada di ruangan ini, saya tahu situasinya mulai panas, tapi kita tetap mengacu kepada tata tertib, supaya jalannya memang lebih lancar, dan kita sesuai waktu. Seperti yang kita sepakati di awal. Baik, kita langsung saja, kita langsung saja masuk ke putaran terakhir di segmen kelima ini. Kesempatan bertanya, saya berikan kepada pasangan calon pertama. Silakan bertanya kepada pasangan calon ketiga. Waktu Anda satu menit dari saat dimulai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri, Eh Pak Anies. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak, bahwa Jakarta ini, kok ketegangan sosial, keamanan, kriminalitas, boleh dikatakan, termasuk, yang terburuk, dikata-kata besar di dunia. Bapak, kebetulan sebagai seorang pendidik, tentu punya kisih-kisih yang baik, bagaimana supaya ketegangan sosial, kriminalitas tidak meningkat. Sehingga, kita betul-betul, pengen Jakarta ini, nyaman, aman, kemudian tidak terganggu, tidak ada pelecehan, kemudian juga, bagaimana masyarakat ini juga, ya, merasa, Jakarta ini layak, untuk dihuni. Terima kasih. Baik. Waktunya, kurang dari yang ditetapkan, tapi kita bisa langsung saja kepada Paslon 3, Anda memiliki waktu 1,5 menit, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita mari sadari, hadirnya pemimpin, adalah untuk, bisa membuat suasana, bersama bagi semua, persatuan. Karena itu, pemimpin justru harus bisa, berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena, saya ingin garis bawahi, damai, bukan ditandai, dengan tiadanya kekerasan, damai, ditandai dengan hadirnya, rasa keadilan. Dan ini, bukan teori, justru ini, adalah aplikasi, praktek. Karena itu yang dimunculkan nomor 1, lapangan pekerjaan, bagi semua. Lapangan pekerjaan, membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan, interaksi antar warga, terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta, dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, di tiap kampung-kampung di Jakarta. Kegiatan kebudayaan, Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain, di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri, kita akan pastikan, bahwa Jakarta, bukan saja, milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas, untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas, menghadapi mereka. Dan ini, adalah cara kita, menghadapi masalah itu. Pak Anies, langsung saja, saya minta kembali kepada Paslon 1, ditahan, tadi kita sudah sepakat, para pendukung Paslon, Paslon 3 harap ditahan, kita berikan waktu kepada Paslon 1, untuk kembali menanggapi, dalam waktu 1 menit. Silahkan. Terima kasih, Pak Anies, tadi sudah dijelaskan, mengapa, dan apa saja alasan, yang memungkinkan, terjadinya ketegangan sosial, dan kriminalitas. Pertanyaan kami sebenarnya adalah, bagaimana cara Bapak, jika terpilih menjadi gubernur, untuk meyakinkan, bahwa keamanan, di kota Jakarta ini, terjaga, dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang, radikal, ancaman secara fisik, security dalam arti besar, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun, Jakarta sebagai kota, megapolitan, yang kita tahu, dengan segala kompleksitasnya, kita bisa membandingkan Jakarta, dengan New York, dan lain sebagainya, apa langkah-langkah, yang harus dilakukan, sehingga, Jakarta semakin aman, orang datang, itu benar-benar nyaman, karena ingin mencari, pendidikan yang baik, ingin bekerja yang baik, dan terhindar, dari segala bentuk ancaman, yang menghantukan, mereka sehari-hari. Disinilah, kita ingin mendengarkan, bagaimana, secara teknis, ataupun operasi yang, Pak Agus, waktunya habis. Paslon 3, silahkan menanggapi, dalam waktu 1 menit. Pelanggaran hukum, akan berulang, jika dibiarkan. Pelanggaran hukum, harus dihadapi, dengan, tindakan hukuman, yang tegas. saya, saya dan Bang Sandi, bukan bagian, dari, masalah. Kami tidak punya kaitan, dengan persoalan, masa lalu, di kota ini. Justru, kebaruan yang kami tawarkan, adalah kebaruan, yang sanggup berhadapan, dengan siapa saja, tanpa kompromi, dengan keyakinan, transparansi, kebenaran di pihak kami. Karena itu, yakinlah, 10 tahun, kita pernah mengalami Indonesia, dipimpin, dimana suasananya, justru, orang yang melanggar, didiamkan. Kami bukan bagian dari itu, kami justru, bagian dari, yang ingin memastikan, di Jakarta, Anda melanggar, Anda dihukum. Anda pikiran berbeda, kita berdialog. Tapi kalau Anda memaksakan pikiran, Anda berhadapan dengan hukum, dan kami, nol kompromi, pada pelanggar hukum, siapapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga. Waktunya habis. Baik. Baik, silahkan, kalau dari para pendukung, pasangan calon, kita boleh tepuk tangan, karena ini adalah, akhir dari sesi kelima. Dan tanggapan tadi, dari pasangan calon ketiga, mengakhiri sesi kelima. Acara debat ini, menuju titik akhir, tapi kami masih punya, satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami. Penonton, hadirin paslon, dan juga netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir ini, kami masih punya pertanyaan krusial, tentang pendidikan, yang sebenarnya, sudah sempat disinggung sedikit, oleh salah satu pasangan calon. Hadirin, inilah sesi ke enam. Pertanyaannya, akan diajukan pertama kali, kepada paslon kedua. Fakta menunjukkan, bahwa tawuran, dan konflik horizontal, antar kelompok di Jakarta, masih cukup sering terjadi. Berarti, ada yang perlu diperbaiki, dari sisi muatan pendidikan, utamanya ke arah pembentukan karakter. Selain itu, besarnya alokasi anggaran pendidikan, ternyata, belum mampu mendorong, kualitas lulusan, yang mampu bersaing, bahkan untuk tingkat regional, sekalipun. Hal ini muncul, dari hasil survei, beberapa lembaga internasional. Yang dimaksudkan, sebagai pertanyaan, dalam waktu dua menit, sampaikan langkah konkret, yang akan Anda lakukan, beserta indikator, keberhasilan, yang ingin dicapai, dalam waktu tertentu, untuk menjawab tantangan, pembentukan karakter siswa, serta mengejar, ketertinggalan, mutu lulusan, di DKI Jakarta. Pasangan calon kedua, silakan. Mengenai pendidikan, yang kami perlu lakukan sekarang, adalah bagaimana, membuat angka, partisipasi murni, itu meningkat. Makanya kemarin, tahun kembali, kita sudah naik, lebih tinggi, di depan nasional. Kita juga terus melatih, para guru, sehingga kita harapkan, lima tahun ke depan, kita bisa masuk 30 besar, dari sistem, yang ada di dunia. Ini yang kita akan lakukan, terus trakonsertifikasi. Nah, bagi kami, sebagai penutup, kami memberi, visi, misi, program, semua terukur, dengan angka. Sebetulnya, bagi kami, kami suka, debat seperti ini, kami mengharapkan, ada masukan-masukan, yang baru, yang baik, untuk kami, memperbaiki, jika kami, diberikan kepercayaan kembali. Tapi terus terang deh, tadi saya mencatat, beberapa hal, banyak sekali, hal yang disampaikan itu, bukanlah sesuatu, hal yang baru. Misalnya, ketika mengatakan, masih ada pusat olahraga, pusat budaya, kami telah menyelesaikan, 188 lokasi, ruang publik, terpadu, ramah anak, lengkap dengan pusat olahraganya. Ketika, Pak Anies mengatakan, tidak berani, menutup Alexis. Wah, kami sudah menutup, stadium dan, milis. Begitu, ketemu narkoba, kami tutup. Nah, disayangkan, ketika Pak Buas, cukup dekat dengan saya, kirim surat kepada Pak Anies, waktu jadi Menteri Pendidikan, untuk kerjasama, masukkan dalam kurikulum, anti narkoba, ditolak, dari Pak Menteri, waktu itu. Ini juga sedikit masalah. Nah, jadi bagi kami, tentu, perjuangan kami, jadi, Gubernur DKI itu, bukan hafalan, bukan juga, retorika. Ini membutuhkan, visi, misi yang terukur, dan dikerjakan, diimplementasikan. Karena itu, perjuangan kami ini, belum selesai. Kami ikut ini, untuk apa? Untuk minta izin, kepada warga DKI, supaya kami, menyelesaikan, perjuangan kami, yang belum selesai ini. Baik, itu tadi, jawaban dari pasuan kedua. Dari pendukung pasuan kedua. Ingat, kita masih punya, kesempatan untuk pasuan yang lain. Saya berikan kesempatan, kepada pasuan ketiga, dalam waktu dua menit, sampaikan langkah konkret, yang akan Anda lakukan, beserta indikator, keberhasilan, yang ingin dicapai, dalam waktu tertentu, untuk menjawab tantangan, pembentukan karakter, serta mengejar, ketertinggalan, mutu lulusan, di DKI Jakarta. Begitu kita berbicara, mengenai meningkatkan, mutu pendidikan, maka bukan hanya, sekedar, persekolahan. Tentu, sekolah, harus dibereskan. Tapi jangan lupa, visi menjadi penting. Tadi dikatakan, visinya penting. Visinya bicara tentang, tadi saya catat, perut, otak, dan dompet. Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada, nilai. Justru yang mau kita bangun adalah, iman, takwa, akhlak. Karena yang dibutuhkan, bagi masyarakat Indonesia, adalah pendidikan, yang menumbuhkan, karakter moral, dan karakter kinerja. Karakter moral artinya, jujur, berkarak, ikhlas, tuntas, beriman. Tetapi, karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas. Pendidikan bukan sekedar, penyiapan kepekerjaan. Pendidikan bukan sekedar, angka partisipasi. pendidikan, adalah soal menumbuhkan, akhlak, menumbuhkan karakter. Karena itu yang kita lakukan, di sekolah, akan ada program penumbuhan karakter. Tapi yang tidak kalah penting, di lingkungan. Kita akan tetapkan, lingkungan menjadi lingkungan belajar. Maghrib sampai isa, bagi yang muslim, mengaji. Jam tujuh sampai jam sembilan, kita akan gunakan menjadi, jam belajar, bagi seluruh, peserta, didik di Jakarta. Anak-anak belajar. Dan kami akan undang, para profesional, para mahasiswa, mari turun ke kampung-kampung, jadilah saudara bagi adik-adikmu, bimbinglah mereka belajar, di sore hari. Dan apa yang terjadi? Membangun karakter, membangun ahlak, bukan program. Membangun karakter, menjadi gerakan. Sekota ini akan tumbuh, karakternya. Akan tumbuh, menjadi kota, di mana warganya merasakan kebahagiaan, karena satu sama lain, saling menunjukkan karakter yang mulia. Kepemimpinan, tak hanya fokus pada material, tapi fokus pada moral. Bangsa. Pak Anies, waktu habis. Kini-kini kami berikan kepada paslon pertama, dalam waktu 2 menit, sampaikan langkah konkret, yang akan dilakukan, beserta indikator keberhasilan, yang ingin dicapai, dalam waktu tertentu, guna menjawab, tantangan pembentukan karakter, serta mengejar, ketertinggalan mutu lulusan, di DKI Jakarta. Saya suka sekali pertanyaan ini. Bagaimana membangun karakter, Jakarta, masyarakat Jakarta? Sebelum kita jauh berbicara tentang, program, kurikulum, sekolah, pendidikan, formal, terlebih dahulu, lihatlah diri kita sendiri. Sebagai pemimpin, harus bisa menunjukkan, memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh yang baik, menjaga harmoni, toleransi, di atas perbedaan, menjaga persatuan, tanpa harus menjadi homogen. Ini adalah kekuatan bangsa kita, ini adalah kekuatan Jakarta kita. Kita ingin menjadi kota, ingin menjadi bangsa, yang benar-benar, memiliki karakter yang kuat, karakter yang unik, tidak harus kita serupa dengan karakter negara, bangsa, atau kota lain di dunia. Jakarta adalah Jakarta, dan disinilah kita ingin, melalui pendidikan, melalui pemberdayaan komunitas, kita ingin terus membangun, moralitas, ahlak, dan juga, karakter manusia Jakarta, yang semakin baik, dan unggul. Ingat, abad 21, adalah abad, yang ultra kompetitif. Kita tahu, globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan lain sebagainya, meniscayakan, warga Jakarta, yang kompetitif, yang bisa beradaptasi, dan bisa menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya di Jakarta, di nasional, tapi juga di kawasan Asia Tenggara, Pasifik, bahkan dunia. Kita bisa, kalau kita berbuat yang terbaik, dan sekali lagi, ada goodwill, dan contoh yang baik dari pemimpinnya. Bersama-sama, kita bisa. Dan ini sekali lagi, membutuhkan, kesadaran dari semua pihak. Dan tadi ditanyakan parameter, indikatornya apa. Yang jelas, negara kita adalah, the third largest democracy in the world. Negara terbesar demokrasi ketiga, setelah India dan Amerika Serikat. Yang jelas, apabila warga kita, benar-benar, mematuhi demokrasi, dan meyakinkan, bahwa negeri ini, panglimanya adalah hukum, bukan kekuasaan. Terima kasih. Pendukung, Paslon 1, harap tenang. Harap tenang, kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Saya akan lanjut. Minta perhatian para Paslon, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan Pamungkas. Harap tetap dijawab dengan konkret, dan tidak normatif. Jawaban pertama, saya berikan kesempatannya kepada Paslon 3. Bapak-bapak dan Ibu, semua paparan tadi, pastinya untuk menunjukkan bahwa, Anda adalah kandidat yang paling tepat memimpin Jakarta. Jika memang nanti Anda yang terpilih untuk menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres di tahun 2019? 30 second, 30 detik untuk menjawab. Silahkan, Paslon ketiga. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi Salon Gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan. Dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman, adalah memimpin Jakarta tuntas 5 tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya. Dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Itu yang menjadi amanat yang akan kita tuntaskan selama 5 tahun. Waktunya habis Pak Anies dan Pak Sandi. Baik, pertanyaan yang sama diajukan kepada Paslon 1. Jika memang nanti Anda terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres ataupun cawapres tahun 2019? Silahkan. Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgrup DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terima kasih. Bagus, Bu Silvi. Terima kasih. Kita berikan pertanyaan yang sama. Harap tenang. Harap tenang hadirin. Kita berikan waktu yang sama 30 detik kepada paslon kedua. Jika memang nanti Anda yang terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi Capres atau Cawapres tahun 2019. Silahkan. Jiwa raga kami, pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta satu ibu kota yang bisa dibanggakan oleh Republik ini. Oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin 5 tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis, Pak Jarod. Baik. Hadirin, inilah akhir dari seluruh debat perdana Pilkada DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita tepuk tangan untuk semua paslon dan kita semua. Baik. Sebentar, silahkan duduk dulu. Silahkan duduk dulu para paslon. Kita tahan. Kita tahan pendukung paslon. Kita tahan. Dari jawaban serta argumen para paslon, Anda bisa menilai mana yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Kalaupun belum bisa, ditahan ditahan pendukung para paslon. Kita tadi sudah sepakat di awal ya. Kita sudah sepakat di awal. Kalaupun Anda belum bisa menentukan Anda masih punya waktu karena akan ada dua debat lagi yaitu tanggal 27 Januari dan 10 Februari. Tapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat serta mengusung Jakarta yang teduh bagi semua. Dan ini tentunya juga berlaku bagi netizen yang harus lebih bijak menggunakan jari jemarinya. Untuk itu saya mengundang para pasangan calon untuk turun guna menegaskan soal komitmen damai selama proses pilkada ini berlangsung. Silahkan para paslon turun dan kemudian boleh saling bersalaman sekarang menunjukkan komitmen damai mewakili KPUD DKI Jakarta dan stasiun tradisi penyelenggara TV One Net TV dan Jawapos TV saya irakus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 15 Februari Anda menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.